Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di tengah sawah coba kita zoom wow bisa terlihat ini tengah-tengah ini agak sedikit kuning-kuning ya itu towernya jadi kemarin saya mengupload sebuah video link view HS Airpo yang sekarang akan saya gantikan dengan konfes jadi ini konfes seri CF E130 N versi 2 suasana agak gelap itu posisi CP320 nya 5 DBA itu 12 DBA untuk untuk antenanya nah kemarin saya bilang 700an meter ya ternyata setelah saya ukur 700 meter itu kalau jalannya memang 700 meter jadi setelah saya ukur itu jaraknya garis lurusnya itu hanya sekitar 300an meter jadi cukup dekat itu kenapa CP320 ini juga pada link view itu pada video sebelumnya itu sangat mentok semua ya powernya pada status nah kita akan eksperimen kita ganti dengan kompes oke kita mulai instalasinya saya memulai instalasi ini pukul 5 sore dan ini suasananya akan menunggu jadi videonya agak sedikit gelap ya nah biar nanti jaringan yang akan instalasi sembari instalasi karena prosesnya lama gak mungkin kita tonton kang jaringan lagi instalasi nah sembari instalasi kita buka saja langsung setupnya oke ini sinyal standar tadi sudah kita reset ulang kita sambungkan ke sinyal kompes kita sambungkan ke sinyal kompes oke sudah tersambung jadi yang pertama kita lakukan adalah membuat password disini saya isi 123456 nah kita perhatikan untuk setup repeater mode yang mengeluarkan sinyal disini kita pilih bridge nah kita pilih station secondary dari site kita buat IP nya sesuaikan dengan jaringan berapa ya 102 134 sesuaikan dengan jaringan nah ini kita scan kita dapat sinyal net channel 10 oke ini yang akan kita tangkap channel net ini nah next nah disini kita bisa membuat local SSID kita buat misal X saja finish cukup mudah bukan jadi settingan bridge pada confess ini yang saya bilang kemarin mirip dengan CP320 repeater mode disini menyebutnya bridge nah kalau tadi kita pilih repeater mode itu jadi ada perbedaan sifatnya seperti ini kalau kita pilih mode bridge itu sinyal itu selalu ada sekalipun clientnya itu terputus bisa dipahami nah kalau sinyalnya itu mode repeater itu kalau sinyal dari access point mati nanti client juga ikut mati itu perbedaannya bridge dan repeater mode pada confess kalau salah dikoreksi ya saya juga kurang mendetail sebenarnya untuk setupnya karena saya baru beli confess ini dua unit nah disini kan kita bisa lihat ada WSPAP ada modem ada suite lucu sekali ya modenya banyak sekali modenya banyak sekali tapi sebenarnya fiturnya sama saja oke ini tadi IP nya sudah berganti nah ini saya sudah berada di jaringan X sinyal repeater tadi X jadi repeater eh bukan repeater bridge mode nah ini confess nya mengeluarkan sinyal X dia terhubung ke net nah ini sudah satu frekuensi ini biasanya sudah terhubung tapi kurang tahu dapat sinyal berapa kita langsung speed test saja jadi ini kondisinya seperti dengan CP320 kemarin ya persis ya ini tadi mengganti yang persis saya menggunakan statis IP sangat lambat aduh gagal oke kita coba masuk ke konfigurasinya tadi IP nya berapa ya saya lupa aduh 100 24 1 12 4 waduh sebentar ya saya share sync dulu dengan Ving saya ganti dulu gateway nya kurang optimal kita ganti gateway nya ke 9 ternyata mengharuskan saya untuk login oke saya akan login dulu ini memang sinyal portal ya hotspot kita cek dulu portal membuka portal sangat lambat sekali oke sudah terbuka kalau tidak salah ini user saya ini tidak terlimitasi ya speed nya jadi mari coba speed test nya ini speed test public ya jadi tidak mewakili kualitas koneksi nya ini wow extreme ekstrim 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 oke oke kita dapat 8 mbps oke jadi ini uncut ya ini no 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 upload nya yang parah oke upload dapet setengah mbps jadi ini koneksi publik tidak mewakili kualitas dari koneksi lokalnya ya kita coba lagi dapet ping 10 jitter nya 5 oke turun oke speed nya turun ini oke oke tetapi keren juga ini confess 5dbi oke kita tes lagi untuk ketiga kalinya oke sangat dinamis sekali ya bandwidth nya ini saya terhubung di sinyal confess nya ya jadi ini confess dalam mode bridge oke cantik sekali seperti pemandangan pegunungan menoreh menoreh nah kita cek dulu indikator sinyalnya ya jadi indikatornya ada di titik keberapa itu 3 ya itu ada 4 titik kayaknya atas sendiri gak nyala jadi ini 3 untuk detail link view nya nanti kita akan buatkan terpisah untuk status stroke foot nya jadi karena sepertinya memang jaringan itu sudah mau menyelesaikan pekerjaan dan kita juga sudah selesai mengkonfigurasi confess nya jadi mari kita akhiri video kita kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah selesai udah close aja close oke oke selamat menikmati